alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang hanya kepadanya lah kita menyembah yang hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di masjid yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita dari berbagai macam daerah untuk berkumpul di satu masjid dari buah batu dari cibiru dari ujung berung dari jatininger shumadang dan Allah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini semoga kita senantiasa diluruskan niatnya untuk hanya mengharapkan Ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada konsumsi tidak ada door prize tapi senantiasa kita berkumpul pada malam hari ini hanya mengharapkan Ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma soyiban adi halfian semoga hujan yang turun pada malam hari ini senantiasa menghantarkan keberkahan bagi kita semua Semoga hujan yang turun pada malam hari ini Senantiasa mengugurkan luka yang ada dalam setiap sanubari kita Semoga hujan yang turun pada malam hari ini Senantiasa menyuburkan, menyegarkan hati yang tengah gersang Senantiasa membasahi diri ini Menutupkan air mata dengan air hujan Sakit Ada luka yang tersembunyikan dengan hujan Maka biarkan aku meneteskan air mata bersama dengan air hujan Sehingga orang lain tidak pernah mengenaliku bahwa aku sedang menangis Jadi menyembunyikan air mata dibalik air hujan Menyembunyikan kerinduan di tengah malam Semoga senantiasa pertemuan kita ini menambahkan kecintaan di antara sesama kita Dan kemudian menambahkan keeratan hubungan kita untuk sampai kepada Allah SWT Tema kita pada malam hari ini adalah Ukhwah Dalam dekapan Ukhwah Eh dalam Cinta dalam dekapan Ukhwah Ada cinta dalam dekapan Ukhwah Brother and sister Villa Berkumpul Belum tentu ada cinta di dalamnya Ada komunitas Ada kumpulan Kalau dalam komunikasi itu Beda-beda Ada grouping Ada group Ada community Ada masa Ada kerumunan Ada kerumunan Beda-beda Sama-sama kumpulan Tapi beda-beda penamaannya Ada kerumunan Ada masa Ada grup Ada kelompok Beda-beda Tapi sama-sama terdiri dari berbagai orang Biasanya terdiri dari dua orang atau lebih Kalau terdiri dari satu orang Mata disebutnya individu Individu per individu Nah kehadiran kita hari ini Dari individu-individu masing-masing Ada yang datangnya grouping Dari satu kelompok Atau satu community Ada yang dari muslim on wheels Datang bareng Ada yang dari kelompok Misalkan Mohon maaf GBR Fisabilillah Ada yang dari XTC Hijrah Ada yang dari komunitas Nikop Squad Misalkan Ada yang komunitas hijabers Misalkan Ada yang komunitas Misalkan Mak-mak Apa Mak-mak Ah-ah gitu 2019 Mas ganti presiden Misalkan Dari komunitas itu Apapun komunitasnya Berkumpul Disini menjadi satu kelompok Kelompok yang begitu besar Nah satu kelompok Yang begitu besar ini Kita mau namakan apa Ini kalau dinamakan kerumunan Kurang cocok Kalau dinamakan kerumunan Biasanya tidak ada terdiri Kemudian saling terikat Cuma ada satu isu yang sama Akhir-akhir saling mengikat Tapi cuma beratas kerumunan Tapi kalau yang namanya Uhwah Ada keikatan Kecintaan Di antara satu Dengan yang lainnya Meskipun tidak pernah bertemu Tapi ada satu kalimat Yang sama di ucapkan Asyaduallahuillahi lallahu Asyaduallahu Maka hati mereka Akan senantiasa terpaut Satu dengan yang lainnya Maka akan tertemukan Saling rasa cinta di antara mereka Meskipun tidak pernah bertemu Tapi sudah tercipta Rasa rindu di antara mereka Seolah-olah mereka Sudah berkenal begitu lama Maka yang namanya Uhwah Lebih dari sekedar Pertemanan biasa Ini adalah ikatan Persaudaraan Rasulullah s.a.w. Mengikatkan antara dua kata Dalam satu kalimat Uhwah Satu iman Kedua Islam Ketiga Mu'min Maka mu'min Menjadi satu bangunan Yang luar biasa Seandainya kita merupakan Satu bangunan Tidak perlu menjadi Batu bata yang paling atas Untuk melengkapi bangunan Terkadang kita harus Menjadi batu bata Yang dipecahkan Satu dengan yang lainnya Tapi untuk menutup Satu bangunan yang kosong Di antara bangunan yang ada Maka ada yang memerankan Menjadi batu bata Bagian paling bawah Ada yang menjadi Batu bata yang terpotong Mungkin Ada yang menjadi Batu bata yang harus Tertimbun dengan semen Misalkan Tapi intinya Kita berada dalam Satu bangunan Kecintaan kepada Allah s.w.t Ada cinta Ada dekapan Ada uhwah Ada tiga kata Yang akan kita bahas Kalau cinta Sering kita bahas Hub atau mahabbah Kecintaan ini Hanya cocok bagi Allah Maka kalau misalkan Ada yang masih Membahas tentang jodoh Ini rada kurang Match ini Sama pertemuan kita Ini udah berbicara Cinta dalam dekapan Uhwah Kalau ada yang masih Khawatir tentang jodoh Simple saja Jodoh sudah ada yang ngatur Kalau masih belum Dapat jodoh Mungkin kita yang sulit Diatur So simple ya Jadi jodoh Sudah ada yang Mengatur Kalau masih belum Dapat Gimana ini kan Mungkin kita sulit Diatur Sama-sama yang maha pengatur Kata pengatur Sholat Kita susah Sholat Ayo Bangun di sepertiga malam Kita males di sepertiga malam Ayo infak Kita males infak Kita mau sedekah Males untuk sedekahnya Maka ketika pengen jodoh Ditanya pengen jodoh yang kayak gimana Cantik Maka kita akan lanjutkan kajian ini Antara tiga suku kata Cinta Dekapan Dan Uhwah Satu kita akan turunkan beberapa ayat Yang kita Saya mohon maaf Yang saya Fahami Dan saya mengerti Saya tidak mau mengeluarkan satu ayat Yang tidak saya fahami Terkhawatir nanti Ada salah satu Misperception Jadi kita ambil dulu Dari yang sederhana Kemudian kita akan bahas Bagaimana kita mengikat Antara kecintaan Dekapan Dalam Uhwah Bila hitafiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jadi Uhwah Islamiyah itu Kalau menurut Hasan al-Bana Itu adalah Keterikatan Keterkaitan Antara hati Dan jiwa Seseorang Dengan orang yang lainnya Karena buah dari akidah Jadi kalau kata Hasan al-Bana itu Lebih menekankan kepada Hati dan jiwa Yang saling Keterikatannya itu Karena ada akidah Di dalamnya Dan ada Uhwah Islamiyah Ada Uhwah Jahiliyah Kalau Uhwah Islamiyah Itu Keterikatannya Oleh akidah Dan bertahan lama Abadi Ikatannya bertahan abadi Tapi kalau Uhwah Atau Keikatan Jahiliyah Itu Bertahannya hanya Sementara saja Contoh Karena kesukaan Kepada sesuatu Atau hobi Kepada sesuatu Misalkan Hanya akan bertahan Sementara saja Dan tidak bisa dibawa Sampai ke Akhirat Belum tentu bisa Sampai kepada Akhirat Kayak Misalkan Komunitas Misalkan Komunitas Satu Motor Apa Misalkan Semakin Berkurang Semakin lama Ini keterikatannya Cuman sebatas Seperti itu Nanti berikutnya Ini bisa Luntur Bahkan mudah Untuk kemudian Hilangnya Kalau dulu Misalkan Ada pencinta Misalkan Komunitas Pencinta Wartel Warung Telepon Gitu ya Kan dulu ada yang Apalagi yang Telepon yang Warna biru Itu yang apa sih Yang telepon Warna biru Itu namanya Telepon umum Telepon koin Misalkan Komunitas Pencinta Telepon koin Kan sekarang Udah gak ada Telepon koin Atau pencinta Misalkan JKT JKT 40H Garis keras Jadi yang Garis kerasnya Pencinta yang Paling Paling depan Itu dia Kalau lagi konser Wow Melody Kayaknya Gitu ya Nah itu Ikatannya Gak abadi Sementara Tapi kalau Ukwah Islamia Ikatannya abadi Abadi ikatannya Dan keterikatannya itu Karena ada Akidah di dalamnya Keterikatannya itu Karena ada ikatan yang luar biasa Hebatnya Salah satunya Kalau kita Quran Surat Al-Imran Ayat 102 Yang pertama Komitmen kita Kepada Allah Kita minta Sama Allah Agar kita Diwafatkan Dalam keadaan Benar-benar Keimanannya Diwafatkan Dalam keadaan Berislam Ini komitmen Diri kita Nah individu Ketika bertemu Dengan individu lagi Ada perintah yang berikutnya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Quran Surat Al-Imran Ayat 103 Waktasimu bihab Lillahi jamian Berpegang tegullah Kepada tali Agama Allah Semuanya Semuanya Ayu berpegang teguh Kepada tali Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan bercerai-berai Di antara kita Bahkan di Quran Surat Al-Hujurat Kita diminta Untuk tidak saling Menjatuhkan Satu sama lain Tidak saling Menghinakan Satu sama yang lain Ransat Al-Hujurat Ayat 10 Kalau di 13 Ada perintahnya Nanti Quran Surat Al-Hujurat Ayat ke 13 Perintah Untuk kita saling Kenal Mengenal Satu dengan yang lainnya Maka Tingkatan yang pertama Uhwa Islamnya Ini ada tingkatannya Tingkatan yang pertama Ta'aruf Kuncinya di Quran Surat Al-Hujurat Ayat ke 13 Ta'aruf Kadang kita identiknya Ta'aruf itu Sama perjodohan memang Ta'aruf itu Ih udah ta'arufan belum Kita ini berada Kita harus saling mengenal Satu dengan yang lainnya Jika ada saling mengenal Satu dengan yang lainnya Maka mudah untuk saling membantu Bagaimana Bentuk pertama kali Untuk bisa ta'aruf Contoh yang paling sederhananya Mu'min dengan mu'min yang lain Adalah murah senyum Maka ketika bertemu Dari jauh itu udah senyum Tapi senyum yang biasa gitu Yang Eh Masya Allah Assalamualaikum Jangan yang Kan Jijij juga ya Jadi yang biasa aja Senyumnya yang biasa Mohon maaf Misalkan ketika saling taruh Kadang begini Kita saking seringnya datang ke kajian Sering ketemu Tapi belum tahu nama Tapi sering sapa Eh Ketemu disini lagi Iya nih Aduh Kadang ada cara-cara Untuk memancing nama dia Salah satunya caranya adalah Dengan menyebutkan nama kita Setiap kita ngobrol Kalau Boni sih senengnya begini Gitu Atau kadang yang paling cara-paling enak Adalah mengenalkan teman kita yang baru Yang kita tidak tahu namanya Kepada teman kita yang lama Eh kenalin nih teman aku Andre Oh iya Andre Saya Akbar Oh Akbar sih Itu cara Trik itu Kalau untuk ke akhwat Ada triknya Tapi gak usah lah Bukan waru apa Bukan ruangnya Jadi kalau sudah bisa ada saling menengah Paling pertama itu dari senyuman Dan mu'min kepada mu'min yang lain Itu murah senyum brother Murah senyum Bukan murahan senyumnya Kalau murahan Itu senyum antum kepada akhwat Oh ini murahan baru brother Mahal senyum kita sama akhwat itu Enggak brother Senyuman kita hanya diberikan kepada ikhwan lagi Kalau yang belum menikah Berikan yang terbaik kepada ikhwan kita Assalamualaikum Terdiwarokan weh Kadang kita jadi sakit hati Si etaku urang Si awas Gak usah brother Tugas kita Memberikan yang terbaik Yang ada dalam diri kita Senyum kita Sikap kita Kelembutan kita Santunnya kita Berikan kepada orang lain Tapi jangan harapkan orang lain Bisa berlaku gitu kepada kita Biarkan saja Itu akan berjalan dengan sendirinya Mohon-mohon Pasti akan berjalan dengan sendirinya Senyum kita Kelembutan kita Itulah sikap sebagai seorang mu'min Kepada mu'min yang lainnya Dan mereka layak mendapatkannya Luar biasa Kemudian apa Salam Saling salam Absus salam Saling menebarkan salam Ketika duduk di sebelah kita Assalamualaikum Masya Allah Antum siapa namanya Ah saya Robi Ah Siapa namanya Ana Tony Ah Tony Saya Boni Tony Ini siapa Sony Ah Sony Tony Boni Subhanallah Ketika salam Membuka ruang obrolan yang luar biasa Udah dari salam Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah Udah lama dari tadi disini Alhamdulillah Tinggal dimana Buah batu Ah deket dong Antum dimana Saya cililin Asa jauh Kemudian keluar kata-kata mautnya Memang terlihatnya jauh Tapi kalau misalkan Dengan cinta Semua akan terasa dekat Langsung Ih sebeser Kan jadi Oke Nah Kalau mu'min dengan mu'min yang lain Ketika diberikan kelembutan Akan dibalas dengan kelembutan yang luar biasa Brother Kalau sama-sama cintanya sama Allah Tapi kalau beda kita memberikan kelembutan Kepada seorang laki-laki Misalkan Kepada seorang laki-laki Dengan kelembutan Ketika Sama seperti mu'min dengan mu'min yang lain Ini kadang penerimaannya rada beda Kalau mu'min ke mu'min yang lain Kita saling ke salam Assalamualaikum Waalaikumsalam Sun pipi kiri pipi kanan Alhamdulillah Salamannya lama Coba praktekan kepada orang yang Belum tentu dia sering ke masjid misalkan Bahkan dia tidak mau ada keinginan Untuk membangun Islam Membangun ukhwah Islamia Ketika dipampaikan kemudian Salaman gak mau lama Bahkan ketika di salam Mereka gak mau untuk Membalasnya Bahkan ketika di cipika-cipiki Kiri kanan Maka mereka akan beranggap Kayaknya dia naksir gue Laki-laki Coba Beda Makanya kalau mu'min dengan mu'min yang lain Ketika dipraktekkan Akan mendatangkan kebaikan yang luar biasa Kemudahan rizki Kelancaran usaha Semuanya Kesehatan Itu kan tenang kita Ketika kita salaman itu Tenang Coba misalkan kita salaman Imi ini gak mau Salaman Assalamualaikum Assalamualaikum Siapa namanya? Riza Rumahnya dimana? Ah Dimana itu? Insya Allah Mu'min dengan mu'min Ketika bersalaman Berguguran dosa-dosanya berada Maka saling lama Salaman sampai dielus-elus Gak akan keluar jin kok Santai ya Assalamualaikum Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Sehat Dan kemudian Saling mendoakan Ketika ta'ruf itu Masa-masa ta'ruf itu Saling mengenal Kadang kita sering datang ke kajian Tapi kita gak pernah nambah teman Ini bahaya Sering datang ke kajian Datang sendiri Pulang sendiri Besoknya datang lagi Sendiri Pulang sendiri lagi Maka Alhamdulillah Kadang ada beberapa kajian Yang sering bikin komunitas Apa? Bikin grupnya Misalkan Ahwat Cibiru Misalkan Blue water Ahwat Sok bikin Ya Water enough Jadi bareng Kabeh konvoy Hayu Ahwat Cibiru Kita datang gak ke kajian Hayu datang Oke Titik kumpul Di bundaran Cibiru Ya Konvoy Misalkan Kan itu jadi ada Saling mengenal Satu dengan yang lainnya Nah Grup yang tadi di grup Itu bukan grup biasa Karena ada ikatan Uhwah Islamia Saling ta'ruf Begitu ta'ruf Tingkatan berikutnya Adalah Tafahum Saling Mengerti Satu dengan yang lainnya Ketika saling Kepengertian Satu dengan yang lainnya Kita akan menerima Kekurangan yang ada Di dalam Ikhwan atau Ahwat Di antara kita Misalkan Kalau tidak ada Saling kepengertian Repot brother and sister Villa Tafahum Satu ta'ruf Yang kedua Tafahum Saling memahami Saling mengerti Satu dengan yang lainnya Ini bisa dipraktekkan Nilai-nilai ini Dalam hubungan Rumah tangga juga bisa Suami dengan istri Ketika Fasenya dari ta'ruf Kemudian khidbah Sampai kemudian menikah Kadang ketika penjalanan Rumah tangga Ada hal-hal yang tidak Kita tak ketahui Dari suami kita Kebiasaannya Ada yang kita gak ketahui Misalkan Tidurnya Ngoroknya Luar biasa Yang bikin kita Yang bikin kita Kadang ilfil Ih geningan Kie Ih nyau Kitum ada Embung orang Gitu ta'ruf Yang kadang bikin Jadi ilfil Kemudian ada kebiasaan Misalkan istri kita Yang jijik juga Kadang Sogagaro Gitu ta'ruf Kadang munih itu Tetet Tapap Eh Keeng gitu Itu ada Kebiasaan Kebiasaan Yang tadinya Kita gak tau Ketika menikah Keluar kebiasaan Itu yang akhirnya Bikin kita Ih gitu Geningan Ih Gle Ih gitu ta' Nah Ada Sifat Tafahum Saling memahami Saling mengerti Satu dengan yang lainnya Bukan untuk dihinakan Tapi untuk kemudian Disadarkan Kalau bisa disadarkan Atau yang berikutnya Saling menasehati Maka sifat dari ta'ruf Ketika udah saling mengenal Ada Tafahum Ketika saling memahami Saling mengerti Maka kita akan saling Keterbukaan Brother and sister villa Maka kenapa Kata Rasulullah Sallallahu wasallam Yang paling terbaik Menasehati Sesama mu'min itu Bukan di sosial media Kadang ada tiga yang jahat Ibu tiri Ibu kota Ibu jari Maha benar netizen Dengan segala komentarnya Jadi Kemarin kan Anah salah posting itu Langsung dihinanya Luar biasa Padahal saya lagi tulis buku Salah satu bagian dari buku itu Ada kata-kata itu Babnya tentang itu Saya tulis di Instagram saya Kalimat itu Set ketika ditulis Anah langsung diserang Wow Kampanye terselubung Ya Allah Salah apa Ya benar emang Salah posting bisa bahaya Karena dalam isu politik Sekarang lagi panasnya Luar biasa Ya tapi 2019 ganti presiden Boleh Karena memang Setiap 5 tahun Kan ganti presiden Gitu Ya Tapi serius Anah gitu Astagfirullahalazim Ya Allah Maafkan Mbak Im Ya Allah Ta'awun Eh ta'awun Ta'awun Tadi apa Ta'fahum Ta'fahum Saling Mengerti Saling memahami Satu dengan yang lainnya Ketika dalam persahabatan Tidak ada sikap Saling mengerti Saling memahami Repot itu Nantinya kita ngomonginya Di belakang Ih si etamanya Bulah diajakkan dia Sok nyerah ke Gitu Ahwat ini biasanya Manis di depan Sadis di belakang Kalo di depan Ih sister Kemana aja Ih Makin tembem Ya ampun Udah makan Udah makan Belum Iya belum Ayo itu nanti Ngumpul lagi Udah lama Enggak ya Padahal jurohatnya Ma geles Ih sing Datang 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 Ahwat Kadang Kalo Ihwanma Kadang jujur Beda ya Ingat Kadang Ihwan itu Manis di belakang Sadis di depan Kalo Ihwanma Sadis di depan Kalo geles Geles di omongkan Mana deh Mana deh Bosan Enggak banget Mana Enggak Lakimat gitu Jujur Kadang Tapi jujurnya itu Nyelekit yang bikin kita nyaman Gitu Dihinawai Anggerwai ngumpul Setama Kok mau Dibarikasih sayang Laki-laki Mentanya kuat Beda Kalo Ahwatma Ahwatma memuji Tukang gak hina Kalo laki-laki Diharupnya gak hina Tapi di belakangnya Penuh dengan cinta Jadi hati-hati Cintanya Ihwan itu Cintanya dalam diam Seperti cintanya Ali Kepada Fatima Hati-hati Cinta Ihwan Nyau-nyau Jomblo deh Jomblo deh Tak fahun Saling mengerti Saling memahami Satu dengan yang lainnya Berikutnya ada Ta'awun Kalo ta'awun Saling tolong menolong Saling ngebantu Gitu Brother Eh Saling memberikan Keringanan Gitu Tolong menolong juga Eh Kayak tadi Misalkan Ana lagi Gak sempet untuk makan Ana gak minta Makan itu Ana gak minta Ana gak minta Atau bilang ke jamaah Hayo jamaah Saya belum makan jamaah Mana itu Enggak Tapi cukup Ya Allah Mungkin saya belum Diisi perut saya Ya Allah Maka kemudian Ini rada lemes nih Ya Allah Kemudian panitia Bawain teh manis Ah Masya Allah Bahkan ditawarin dulu Mau teh anget Atau teh manis Teh anget yang manis Boleh gak Atau teh teh yang manis Dan penuh dengan kehangatan Jadi kan sensitif Kemudian datang teh manis Alhamdulillah Kemudian datang kawan saya Dari teman XTC Hijrah Kan Saya beli roti tadi Tapi rotinya dikasihin ke aku Dua-duanya Kan kata aku So sweet Tapi lelaki Nah ketika tidak minta Sama seseorang Allah ngerti Allah datangkan orang Yang benar-benar cinta sama kita Benar-benar perhatian sama kita Dikasih untuk didekatkan Tapi memberinya dia Bukan karena ingin mengharapkan Imbalan dari kita Tidak Kan cilakah Mereh Beri mereh roti teh Alhamdulillah Haturnuhun bisa Ya pap Dah 5 ribu itu teh Ah Enggak Karena dia ingin menolong Ingin menolong Yang ia bisa Yang ia bisa Berada dengan sister villa Maka lihat Ya jidul mu'min Umaruhu ilah khairan Tidaklah bertambah usia Seorang mu'min Kecuali kebaikan demi Kebaikan tumbuh Menyertai dengan Perjalanan usianya Semakin bertambah usia Seseorang Semakin bertambah kebaikannya Yang tadinya tidak pernah saling berbagi Sekarang saling berbagi Yang tadinya tidak pernah saling mengerti Sekarang mulai saling mengerti Yang tadinya gak peka Dengan kekurangan saudara kita Sekarang mulai peka Dengan kekurangan saudara kita Bahkan dia mampu mencintai saudaranya Lebih dari ia mencintai diri dia sendiri Atau bahkan seperti Ia mencintai diri dia sendiri Kadang kita minjem barang Sama temen kita Beda kualitasnya Sama kita menjaga barang kita sendiri Mohon maaf Maka kadang kita nerima Temen Misalkan ada temen kita Minjem barang Kadang dia gak ngerawat Barang itu dengan sebaiknya Nginjem chargeran Hulu chargeran Tinggal kabel Subhanallah Kadang jadi begitu Tapi kalau misalkan Kita mau ngejaga Sesama mu'min ini Ayo kita jaga Jaga saudara kita Seperti kita menjaga diri kita sendiri Rawat hubungan ini Sebagaimana kita merawat Hubungan dengan diri kita Dengan diri kita sendiri Sayangnya diri kita Sama diri kita sendiri Luar biasa Kebersihannya Kebaikannya Sama diri kita Kan kita kadang pengen Pengen dapetin pleasure yang luar biasa Kenyamanan Kemanjaan buat diri kita Dan bahkan kita pengen Memanjakan diri kita Coba pelakukan itu semua Ke orang lain Coba kemanjaan tadi kita Belain temen kita Antum udah makan belum Sisa uang kita 10 ribu Temen kita belum makan Kita beli nasi goreng Kemudian diberikan kepada temen kita Luar biasa itu Lu lah bari inges diberi Terus Hayang Asih Suapin kalau bisa Masya Allah Tapi kehwan sama kehwan Kalau akhwat kehwan kan jadi Sebel Kecuali yang sudah menikah Nikmat itu Kalau yang sudah menikah Sok hayang di pencetan Tanpa majikan Istri Lagi apa ya istri aku ya Jadi Ta'awun Saling tolong menolong Brother dan sister Saling tolong menolongnya ini Justru dengan kerelahan hatinya Kenapa? Karena kecintaan dia Kecintaan kita kepada dia Karena Allah Kecintaan kita Kepada sesuatu Yang bukan karena Allah Sia-sia brother Kecintaan kita kepada sesuatu Yang bukan karena Allah Sulit dipertahankannya Sulit Bahkan ternantiasa terjadi Perpecahan satu dengan yang lainnya Kecintaan kita yang didasari Kecintaan karena Allah Tidak ada punya alasan kita Untuk senantiasa Terus bersama Karena kecintaan kita Karena Allah Kalau kecintaannya karena Allah Insya Allah Apapun kita akan berpositif thinking Sama Allah Ya Allah Ini temen saya nyebelin Gini sih ya Allah Tapi ini ya Allah Kenikmatan saya punya temen Yang nyebelin ini ya Allah Mudah-mudahan nyebelinnya dia Sikapnya dia Menjadi pengugur dosanya saya ya Allah Karena saya dulu pernah bersikap Gini juga sama kawan-kawan saya yang lain Senantiasa Di-sinkroniannya sama Allah Ada temen kita yang masih pacaran Kita udah gak pacaran Dihadirkan temen kita yang masih pacaran Susah banget putusnya Udah didoain di sepertiga malam Masih belum putus Disabotase handphonenya Statusnya masih belum putus Kemudian ya Allah Gini-gini amat sih Punya temen yang masih pacaran Dan kadang romantismenya Dia di depan kita lagi Ayah nguapin aku Sini-sini dari jauh Maka katapel Jadi ketika dihadirkan Ingat langsung sama Allah Oh ya Allah Allah lagi nguji ini Kuat gak saya Melihat romantisme Kemaksiatan yang ada Di depan mata saya Ya Allah Alhamdulillah Engkau jauhkan saya Dari sikap bermaksiat Ya Allah Sifat bermaksiat Gak mau lagi Saya aja jijik Lihatnya Ya Allah Apalagi orang lain Lihat saya Ah gak mau Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Tuh Lihat Bahkan Keteguhan kita Dengan kejombloan ini Bisa jadi contoh Bagi saudara kita Sehingga akhirnya Temen kita bilang Kok kamu bisa sih Jomblo berpuluh-puluh tahun Kok kamu bisa sih Jomblo berpuluh-puluh tahun Dan kamu gak pernah Ngerasa Kabita Ngelihat aku pacaran Kemudian Walaupun sebenarnya Kita sakit hati Tapi jangan bilang-bilang Langsung kita bilang Oh ada orang tetap payu Tentang gitu Sembunyikan Itunya sembunyikan Tapi katakan yang terbaik Alhamdulillah Alhamdulillah Saya lebih bahagia Ketika saya memiliki cinta Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Meskipun berat Bagi saya Melangkah sendirian Di kehidupan ini Inna Allah Hama'ana Allah senantiasa bersamaku Dan Alhamdulillah Saya senantiasa Dibersamai dengan Kawan-kawan saya pun Yang cinta kepada Allah Dan saya tidak pernah Merasakan kesendirian itu Dan saya yakin Kesabaran saya Meniti jalan taqwa Kesabaran saya Dalam meniti kesendirian ini Allah akan hadirkan Pasangan yang luar biasa Untuk saya Yang lebih cinta Kepada Allah Dan cintanya Kepadaku pun Karena cinta kepada Allah Insya Allah Seandainya engkau Memiliki pacar Yang engkau Paling anggap Paling cinta Wallahi Yang saya yakini Allah hanya akan menghadirkan Sesuatu yang baik Dengan cara yang terbaik Assalamualaikum Gitu Beri ceri Beri Sama dengan nama Tapi udah Semunyikan Yang itunya Gitu Saling ta'awun Kadang bahkan Menyembunyikan Salah satunya Mental mujahid Mental mujahid Itu salah satunya adalah Menyembunyikan Kesedihan Menyembunyikan Kesedihan Jadi bukan hanya Amal yang kita Ramal rahasia Yang kita sembunyikan Tapi kesedihan Kita pun disemunyikan Senyumnya selalu indah Kayak gak punya masalah Gitu Senyum Kemana-mana Teh senyum Alhamdulillah Si etanya Tawel eh suri Ungal puting Ungal isuk Nengal itu asas senyum Isuk karena maut Tanya Enggak Maksudnya tampilkan Senyum yang terbaik Kayak gak punya masalah Sehingga Akhirnya orang akan lihat Bener eh Mohon maaf ya Saya campur Maka bahasa Sunda Bener eh Hirup si gajul maitama Rajin ke masjid Kemudian sering infak Senyum Wah Wah luar biasa emang Si gana Oh beban Hirup nanti Si gana mah Orangnya kuduk itu Kan jadi contoh Iya mah Balik di masjid Sendal lengit Sendal lengit Oh Allah Lengit sendal Masjid awan Neslengit sendal Sarung melorot Dibetat ke baturan Wah Wah gak hina deh Kunci motor Kunci motor Ese diabuskan Ngah hina deh kan no motor Iho tem motor Nih ngali jelma Keluar di masjid Asal loba masalah gitu Bunga Kurang baka masjid Jadi kalo kita Hilang sendal di masjid Apa salah satu solusinya Biarin aja Cari Tapi carinya Jangan siga jelma Nuka lengitan Tia gengsi men Jadi nusiga Aduh Kan kita tinggal itu Ilang sendalnya Misalnya kita tebak Ilang sendal ya Kita kan Muun reality show Bete Jadi udah aja Biasa cool gitu Lengit sendal Cool di masjid Ingat-ingat deh Aya nutere sarwa Lain Kalung Belum pulang Kenapa Belum pulang Lagi menikmati Pemandangan Sambil memastikan Jama'ah pulang Dengan selamat Oh gitu Saya pulang duluan ya Oh ya silahkan Silahkan Ia nutere sendal Nanti sarwa Sia sendal Nung mana ya Alah nu etah Oh lahin Akhirnya ketika fix Sendal kita hilang Sudah Jalan kaki aja biasa Nggak usah malu Jalan kaki aja Ketika ditanya sama orang-orang Eh kang Pulang dari masjid ya Kenapa gitu Kelihatan kang Soalnya gak pake sendal Biasanya kalo pulang dari masjid Sendal langsung kelengit Oh enggak Saya emang lagi sedekah ke masjid tadi Dan saya sedang menikmati Bagaimana berjalan kaki Tanpa sendal Karena nikmat dari Allah Saya yakin Kalo sendal jepit Dipake setiap hari Tipis Tapi sendal kaki saya Dipake berjalan tiap hari Selalu menjadi tebal Tidak pernah menjadi tipis Saya sedang bersyukur Alangkah bahagianya Saya memiliki kulit yang begitu kuat Kaki yang begitu sehat Akhirnya orang itu bakal bilang Masya Allah Bener ya Orang-orang yang di masjid itu Luar biasa Tidak ada kesedihan Di dalam hatinya Begitu kita sampai rumah Emang ciri Sendal swalau orang Nges 10 tahun Nges ketingali daging Jadi sabar Semunyikan kesedihannya Brother Itu mentalmu jahit Mentalmu jahit Bahagia aja Sedih sama Emang Ayah kadang mental di kita Tapi yuk Sama-sama bangun Suka aja Cobain Bahagianya luar biasa Sakit hati Boleh nangis Di rumah Jangan di depan teman kita Kan suka pengen Diperhatiin Nakhwat Cangkainya diperhatikan Bikin narikan Cerik Nggak usah Kadang ibu Istri Kadang sama suami Nangis di kamar Nganggu Si bapak Jangan main mobile legend Hari cek si mama Hari papa Nggak ngerti pisan Nggak ngerti naun Hari mama Ini mama Yang nangis Soknya tulu ikan Jadi si bapak Kok masih Si mama Sisi mama Ini tengah tipisan Nah ini tadi Ta'awun Saling tolong Menolong Saling menerima Kekurangan Satu dengan yang lainnya Lebih nikmat Karena kita pun Punya kekurangan Brother And sister Kita menganggap Pengennya teman kita Perfect Sesuai dengan Keinginan dan harapan kita Oh belum tentu Kita sesuai dengan Harapan dan keinginan Teman kita juga Maka kita Satu dengan yang lainnya Punya sama-sama kekurangan Ada adab untuk menceritakan Bagaimana kekurangan ini Untuk kemudian kita kasih tau Secara pelan Bagaimana Pertemukan berdua Ngobrolnya Bro bro Bisa ketemuan nggak bro Ayo kita ngobrol Ngobrol Kemudian ngobrol Baik-baik Antum begini Begini Itu lebih bagus Daripada kita posting wajahnya Kita hina dirinya Bahkan pakai dalil-dalil Misalkan Taukah julma Wah Bahkan pakai ramalan Joyoboyo Misalkan Wah Tidak usah Saling mencaci Saling menghina Satu dengan yang lainnya Kalaupun ada kekurangan Dari saudara kita Sadari Dia juga manusia biasa Yang memiliki kekurangan Dan tidak Tidak luput dari kesalahan Maka maafkanlah Maka kemudian Nasehatilah dengan cara yang terbaik Ngobrol dengan cara yang terbaik Dalam dakwah Itu ada yang disebut Koulan layina Perkataan yang lemah lembut Dan perkataan yang lemah lembut itu Diikuti dengan sikap yang lemah lembut juga Jadi nggak bisa lemah lembut Tapi disertai dengan sikap yang kasat Hey Misalkan Lebih enaknya kalau disebutnya Hey Assalamualaikum Sikapnya lembut Perkataannya lembut Itu lebih sampai ke dalam hati Daripada sikapnya kasar Tapi ngomongnya lembut Dia gerak Kurang bisikan Ya Kuaing payahan Lembut Tapi kan nyari Perkataan yang lembut Sikap yang lembut Sikap yang lemah lembut Perkataan yang lembut Ta'awun Ta'aruf Saling mengenal Satu dengan yang lainnya Bukan hanya sekedar kenal nama Atau kenal daerah tempat Dimana dia tinggal Tapi kenal juga kebiasaannya Kenali kebiasaannya Kenali juga Kesibukannya Kenali Ta'awun Ta'fahum Saling memahami Satu dengan yang lain Saling mengerti Berikutnya yang ketiga Ta'awun Saling tolong Menolong Satu dengan yang lainnya Kemudian berikutnya Ada yang namanya Takaful Saling menanggung Subhanallah Takaful Itu saling Menanggung Beban saudara-saudara kita Kita butuh Saudara kita Lebih butuh kasih aja Brother Uang kita Seratus ribu Mau ngecek Rezeki berkah Rezeki berkah itu Uang kita berkah Itu gampang Salah satunya Uang kita Lebih semangat Dikeluarkan dalam Rangka kemaksiatan Atau dalam Rangka ketahatan Misalkan Uang kita Lebih mudah Dikeluarkan untuk Karokean Lebih mudah Dikeluarkan untuk Main biliar Lebih mudah Beli kuota Buat main Mobile legend Artinya ada Ketidakberkahan Dalam riski kita Ketidakbentuk Kesyukuran terhadap Riski kita Yang menjadikan kita Ketika mengeluarkan itu Lebih ringan Ketika mengeluarkan Sesuatu yang Mengantarkan kita Kepada kemaksiatan Tapi seandainya Riski kita Senantiasa Lebih berat Diberikan kepada Kebermanfaatan Atau bahkan Meningkatkan iman kita Atau bahkan Saling membantu Saudara-saudara kita Maka bersyukurlah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah limpahkan Riski yang begitu Penuh dengan berkah Kepada dirimu Sehingga Berapapun uang Yang kau keluarkan Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Meskipun penghasilan Mau sedikit Tapi Allah cukupkan Semuanya Penghasilannya sedikit Tapi cukup aja Buat semuanya Buat rumah tangga Cukup Buat anak sekolah Cukup Mau nyekolahin anak Eh taunya digratisin Misalkan Mau beli sayur Eh tukang sayurnya Teman SD kita Digratisin juga Misalkan Mau beli beras Ternyata ada Saudara kita Yang ngantar beras Misalkan Selalu dimudahkan Urusannya Ketika riskinya Penuh dengan keberkahan Dan bentuk syukur Kita kepada Riski yang diberikan Kemudian kita Tunaingkan Dengan amasoleh kita Maka senantiasa Semua akan menjadi cukup Dan kehendak kita Senantiasa Ingin mengeluarkan itu Kepada sesuatu Yang baik-baik saja Tapi cek Diri kita Kalau kita lebih semangat Mengeluarkan uang Untuk urusan Kemaksiatan Atau urusan Yang kadang Melalaikan urusan kita Dengan ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka hati-hati Cek ini hati-hati Kadang kita semangat nih Mohon maaf Kadang game online Gitu ya Kita semangat tuh Beli RAM Ganti RAM Ganti memory Ganti PC Untuk kemudian Kita main game online aja Atau kemudian Ganti handphone Cuman kita pengen main Mobile Legends Ketika akhirnya Handphone yang memakai Kan tadinya Asalnya memakai Huawei Maka handphone Huawei Maksudnya kan Ngeheng Misalkan Ganti akhirnya Maka Asia Hidayah Rwipu Maka Xiaomi Ketika diganti Maka Xiaomi Misalkan Jadi lebih canggih lagi Handphone nya Tapi kalau niatan Ganti handphone nya Cuman gara-gara Mobile Legends Itu gampang rusaknya Handphone nya Eh serius Kedekili MC Muntah percaya So Brother and sister villa Apapun barangnya Apapun barangnya Apapun barangnya Kalau dipakai dalam rangka Kemaksiatan Lebih rusak Cepat Lebih cepat rusaknya Tapi kalau barang yang Senantiasa dipakai Dengan kebermanfaatan Bahkan dipakai Dalam rangka iman Mempeningkatkan keimanan kita Grup nya dipakai Yang manfaat Handphone Whatsapp Dipakai yang manfaat Grup Grup Untuk bukan untuk hibah Grup-grup yang senantiasa Kita belajar ilmu Dari sana Saling siraturahmi Sama saudara kita Misalkan Kemudian instagramnya Dipakai dakwah Di download Al-Quran Android Di dalamnya Ada muslim Ada aplikasi muslim Misalkan Yang mengingatkan kita Buat Baca Quran Buat sholat Misalkan Pengingat tahajud Misalkan Arah kiblat Di download-downloadnya Yang bermanfaat sekalipun HP kita lebih awet Itu Seandainya ada Di antara teman-teman Yang pernah kehilangan handphone Ingat Ingat ini pesannya Dahulukan tobat Sebelum obatnya Jangan salahkan keadaannya Jangan salahkan lingkungannya Jangan salahkan orang lain Tapi yang salahkan dulu Diri kita dulu Dahulukan tobat dulu Ya Allah Mungkin handphone saya Banyak kebermaksiatan dulu Ya Allah Saya lebih semangat Nge-upload sesuatu yang tidak penting Saya lebih semangat Browsing sesuatu yang tidak penting Saya lebih sering buka Red tube daripada Youtube Misalkan Saya lebih sering Kemudian browsing Sesuatu yang tidak penting Misalkan gosip Ah ya Allah Alhamdulillah ya Allah Mungkin cara engkau terbaik Dalam menghapuskan dosa-dosaku Ya Allah Saya terima ya Allah Insya Allah Allah hadirkan kemudian Ganti yang lebih baik Insya Allah Ketika Barang kita Dipakai dalam rangka ketahatan Insya Allah Allah jaga kebermanfaatannya Handphone Motor kita Apapun yang ada dalam diri kita Bahkan Kesehatannya dijaga Maka kata Rasulullah S.A.W Kebahagiaan hidup Salah satunya adalah Kebahagiaan hidup yang paling sejati Itu salah satunya adalah Diberikan usia yang panjang Dan diberikan Al-Inabah Apa itu Al-Inabah Kehendak Kemauan untuk terus bertobat Kepada Allah S.A.W Kalau tobat Itu senantiasa kita terus sadar Diri kekurangan diri Ya Allah Saya tidak boleh mencaci Para pendosa Ya Allah Bisa jadi ketika mereka bertobat Dia lebih mulia dari saya Ya Allah Kemarin malam Tadi malam saya di Jogja Tadi malam ada seorang Misionaris yang masuk Islam Berada Sampai bersahadatnya Anak lupa lagi Oh mas namanya Mas Mindu Mas Mindu Dulunya adalah Misionaris Dan kemudian bersahadat Di masjid Gede Kauman Dekat Keraton Dan ketika bersahadat Meneteskan air mata Ketika dia sudah beres Bersahadat Dipeluk oleh kami semuanya Ketika dipeluk Kami doakan semuanya Sampai kemudian dikatakan Tidak pernah saya merasakan Kebahagiaan seperti ini Dan hubungan yang Begitu Surat pada malam hari ini Kemudian aku katakan Inilah yang namanya Ukwah Islam Mulai hari ini Mas Mindu Saudara saya Dan saudara kita semua Apapun yang dirasakan oleh mas Kita pun ikut merasakannya Apa yang kita bisa bantu Ayo Sama-sama kita selesaikan Menangis air matanya Bahagia Ketika berada dalam Lingkungan Islam Maka berada yang Sister Villa Seandainya kita mampu Menolong orang lain Tolonglah Tapi jangan pernah mengharapkan Balasan dari saudara kita Sampai bikin kita sakit hati Oh Dulu Ingat teman Bahulah Ente ditulungan aku urang Ente bisa kiertekku urang Ente kiertekku urang Oh capek Capek Yang paling enak Ingat Yang sering kita sampaikan Ya Dalam kajian Ada dua hal yang harus kita ingat Dan ada dua hal yang harus kita Lupakan Dua hal yang harus kita ingat adalah Kebaikan orang lain kepada diri kita Dan keburukan kita kepada orang lain Itu harus diingat Kebaikan orang lain kepada kita Dan keburukan orang lain Eh keburukan kita kepada orang lain Itu harus diingat Harus diingat Dan ada dua hal juga yang harus dilupakan Yang harus dilupakan adalah Kebaikan kita kepada orang lain Dan keburukan orang lain kepada kita Itu lupakan aja berada Ah si Ye pernah nyuri hatikan orang Dia pernah nyakitin hati gue Dia pernah nyakitin aku Dia pernah menghina aku Dia pernah jolim ke aku Dia pernah begini Sudah, lupakan saja Maafkan Dan doakan Dan ada yang harus dilupakan lagi adalah Kebaikan kita kepada orang lain Supaya kita gak nuntut balasan dari orang lain Enggak Sesungguhnya balasan yang ada di sisi Allah itu lebih baik Dan lebih besar lagi Jadi ya sabar aja Tugas kita hanya memberikan yang terbaik Buat saudara-saudara kita Karena kecintaan kita kepada Allah Satu ta'aluf saling mengenal Karena Allah cinta itu Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Perbaharui lah hubungan Antara kamu Dan hubungkan sesuatu yang terputus Ayo sambungkan lagi dengan tali siratul rahmin Ibnu Abbas radiyallahu'an Itu pernah bertanya kepada salah seorang sahabat Yang disebutkan sama Rasulullah Tiga kali dalam majlisnya Bentar lagi ada pemuda ahli surga bakal datang Yang datang dia Bentar lagi ada pemuda yang ahli surga bakal datang Yang datang dia lagi Sampai tiga kali berturut-turut Maka berikutnya Ibnu Abbas kemudian penasaran Dicek selama tiga hari itu Apa sih amalan dia yang sampai bisa menjadikan dia ahli surga Ketika dicek ternyata biasa aja Solatnya biasa aja Baca Qurannya standar Tapi kemudian ditanya sama Abbas Wahai pemuda Amalan apa sih yang kau kerjakan Sampai engkau bisa menjadi pemuda yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW Maka kemudian dia katakan Satu Aku berusaha untuk tidak menyakiti hati sesama muslim Dan aku Memaafkan sebelum ia meminta maaf Senantiasa memaafkan Saling menjaga Dan senantiasa saling memaafkan Yang kedua Dia saling menyambungkan Aku senantiasa Menyambungkan tali silaturahmi dengan siapapun Dan menyambungkan yang terputus Sampai Abbas nangis Kemudian dia katakan Amalan-amalan itu Yang paling sulit aku kerjakan Maka Betul kata Rasulullah SAW Seandainya Sesungguhnya Kalau ada manusia Yang sudah beriman kepada Allah Dan hari akhir Berkatalah yang baik Kalau tidak diam Terkadang lisan kita tidak tahu Lisan ini menyakiti saudara kita Lisan ini kadang membicarakan sesuatu yang bikin nyelekit saudara kita Kita gak tahu Maka kita bingung minta maafnya gimana Saya salah apa sih Kok sampai dia begini-begini-begini Kita gak sadar Kita keluar lisan atau sikap perbuatan Yang merugikan orang lain Atau bahkan menyakiti hati orang lain Wallahi kita gak tahu Oh iya Berkatalah yang baik Kalau seandainya engkau ingin memuji seseorang Puji dengan keterbatasannya Dengan biasa saja Jangan terlalu berlebihan Biasa saja Dan seandainya engkau ingin mencaci seseorang Hentikan Gak penting Kita pun penuh caci Dan kalau ada orang yang mencaci kita gimana Udah biarin aja Siapa kita pengen dipuji tiap hari Siapa kita Pengen dimuliakan terus sama orang lain Rasulullah SAW saja dihinakan Rasulullah SAW saja dicaci maki Kita nabi bukan Rasul bukan Gak pengen dihina Oh salah berada Kita memang penuh hina Dicaci maki Ada yang kemudian menghinakan kita Memfitnah kita Sudah Sadar aja Sabar aja Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Allah gantikan kemudian Orang-orang yang tadinya Benci jadi cinta sama kita Alhamdulillah Ya Allah Ini jadi nambah Kuota pahala saya Ya Allah Banyak orang yang ngomongin di belakang Misalkan Kitanya tenang aja Berada Enak gak kita lagi tidur Pahalanya nambahin terus Ya Kita tidur tuh Lagi bobo Sleep tight Slap Lagi bobo Ada orang yang ngomongin kita Ngegibah kita Ngefitnah kita Mencaci maki kita Di sosial media Misalkan Kalem aja Kitanya santai Siapa kita Gak mau dihina Siapa kita Gak mau dicaci maki Dah Yang paling enak itu Merendahkan diri Serendah-rendahnya Di hadapan Allah Yang paling nikmat itu Merasa diri Hina Di hadapan Allah Subhanallah Dianggap hina Oleh manusia Gak apa-apa Asal jangan dianggap hina Oleh Allah Subhanallah Kalaupun kita Dipuja dan puji Hati-hati Kita mawas diri Di balik Hade-ayak-hade Di setiap yang bagus Ada sesuatu yang Halus ini tersembunyi Yang bisa jadi Menggelincirkan kita Di jalan taqwa Maka Allah Mawas diri Hati-hati Kalau banyak yang muji Aduh Soleh ke masjid Kadang kita jadi Nyanya itu Dahi Hati-hati Mawas diri Ketika banyak yang memuji Dan Terus Tingkatkan ketakwaan kita Kepada Allah Semangat amal Soleh kita kepada Allah Beristighfar kepada Allah Ketika banyak yang mencacimaki Allah menghadirkan itu Untuk kita kemudian sadar diri Saya semakin butuh Allah Saya semakin butuh Allah Siapa yang bisa mampu Menyatukan hati-hati kita Berada dengan sister villa Allah Kalau bukan karena Allah Kita gak bisa berkumpul Di masjid ini Kalau bukan karena Kecintaan kepada Allah Gak bisa kita ngumpul Di tempat ini Allah mengumpulkan kita Dengan orang-orang yang cinta Juga sama Allah Allah mengumpulkan kita Dengan orang-orang yang sehati Satu frekuensi Sama-sama mengharapkan cinta Dan ridha dari Allah Maka Allah pertemukan kita Hari ini Malam hari ini Dan kalaupun kita keluar Dari masjid ini Kita akan saling Mendoakan Karena Allah Ya Allah Lindungi sahabat Yang di samping saya tadi Ya Allah Rumahnya lebih jauh dari saya Ya Allah Doakan Takaful Saling meringankan beban Antara satu dengan yang lain Ta'aruf Ta'fahum Ta'awun Ta'kaful Yang kelima Itzar Memberikan pengorbanan Yang lebih kepada saudara kita Berbicara Uhuah Islamia Bagaimana kesuksesan Kaum muhajirin Kaum ansar Menerima kaum muhajirin Kaum yang ada di Madinah Menerima orang-orang Yang datang dari Mekah Mereka sampai Berebut-rebutan Buat bisa memuliakan Saudaranya dari Mekah Sampai Abdurrahman bin Auf Mendapatkan perlakuan Yang luar biasa Wahai Abdurrahman bin Auf Saya punya dua kebun Kalau kamu mau Salah satunya Silahkan itu untukmu Saya punya dua rumah Kalau kau mau Salah satunya Akan aku berikan kepadamu Dan saya punya dua istri Kalau kamu mau Salah satunya Akan aku ceraikan Dan aku nikahkan kepadamu Saking pengen Membantunya Kaum muhajirin Kaum ansar itu Berlomba-lomba Dan ini tergambarkan Luar biasa Tergambarkan luar biasa Quran Surat Al-Hasr Ayat Sembilan Sepuluh Tergambarkan luar biasa Bagaimana pengorbanan Kaum muhajirin Kaum ansar Kepada kaum muhajirin Itulah Ukwah yang luar biasa Belum bertemu Tapi sudah tumbuh Kecintaannya Kecintaan kenapa? Karena Allah Kang Boni Pernah ke Makassar Ketika datang ke Makassar Wallahi Saya gak ada yang kenal disana Saya gak ada yang kenal disana Kecuali teman-teman Jahiliyah Zaman dahulu Ketika saya datang ke Makassar Dijemput sama Panitia Hah Kata aku tuh Panitia Ya Allah Kita belum pernah ketemu Tapi hantu bisa ngejemput saya Mungkin dalam hatinya Ya iyalah Kang Emang nyawa itu dijemput Hari mana Emang gitu Tapi dalam hati aku tuh Ya Allah Aku sampai bilang Ah Panitia Mas Siapa namanya Anak lupa Mas Eko Salah satunya itu ya Ada teman-teman yang dari Baru Ah Kang Kang Boni Wah Kata aku Alhamdulillah Baru pertama Ketari ke Pertemuk Tapi kaya yang sudah lama Gitu kenalnya Ah Masya Allah Alhamdulillah Aki 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 Wah Suntangan Alhamdulillah Kang Boni Mau makan dimana kita Oh iya Kita udah lama gak makan Ya kan emang tadi pagi Terakhir makan Ayo kita makan dulu Makan dulu Masya Allah Kay yang sudah lama Kena Lima hari Ana Di Makassar itu Berada nikmatnya Di setiap kota Bertemu dengan Ikhwan-Ikhwan Yang kita gak pernah ketemu Sama Kang Adit Pang Muslim Ketemu di Surabaya Gak pernah ketemu Cuman stalking di Instagram Sering kepoin Kang Adit di Instagram Malu mau nge-follow Pengen ditunggu Di follow dulu akunya Nanti aku fallback lagi gitu ya Tapi karena idola Ana follow duluan Berikutnya di fallback Iya di fallback Maka ketika ketemu di Surabaya Begitu ketemu di Surabaya Kang Adit Mas Adit I'm your fans Brother Saya bangga banget Ketemu sama Kang Adit Masya Allah Sampai kita foto-foto bareng Kang Adit Mas Adit Kita ini baru ketemu loh Mas Adit Tapi kayak yang udah kena lama Gitu ya Kenapa ya Ini yang namanya ditanamkan Uhwah dalam diri kita Uhwah Islamiyahnya Kerasa gitu Gak mau saling caci Saling benci Dan gak penting itu Brother Menyimpan dendam Dengki Di belakang mereka Kayak tadi Misalkan Saya benci Misalkan sama seseorang ini Tapi ketika bertemu Menebar senyumnya luar biasa Tapi ketika di belakang Mencaci maki Mending hindari Bertemu dengan begitu Yang paling enak itu Tadi jujur aja Ketemu apa adanya Memang kita bahagia Bertemu dengan sesama muslim Bahagia Dengan siapapun Bahagia Bahagia Bertemu dengan siapapun Bahkan bertemu dengan Seorang pencaci sekalipun Bahkan Bertemu dengan seorang Pencaci sekalipun Apa salahnya kita Menebar senyum Dengan para pencaci Dia benci sama kita Dengki sama kita Tapi kita sikapnya baik Assalamualaikum Jerohateteh Si pencaci Aing ya Kalem aja Alhamdulillah Assalamualaikum Sehat Gimana Antum Masih hobi Ngehina gue Gitu aja Ya Gak repot Gak usah repot Santai aja Bahkan dia yang nanti Malu sendiri Wallahi Dia yang malu sendiri Salah satu mental Imam Ahmad Salah satunya adalah Oh sorry Jangan Imam Ahmad Contoh yang kelokalan Misalkan Saya pernah mendengar Salah satu kisah Dari Mohon maaf Abah Anom Di Tasikmalaya Abah Anom ini Ada yang menghinanya Ada yang menghinanya Pada saat itu Ketika dihina Beliau itu Dengan difitnah Macam-macam Oleh tetangganya Apa yang dilakukan oleh Abah Anom Masya Allah Luar biasa Beliau katakan kepada Murid-muridnya Jangan marah Jangan marah Kalau bahasa Sundanya Mohon maaf Candak Kambing Anu paling sayena Di kandang Sarang Pang meserken Perlengkapan Kebutuhan pokok Urang bikin Kata tangga Anu ngahina orang tadi Pang omongken Nuhunti Abah Luar biasa Saya Indonesia kan Saya translate ya Ambil domba yang paling bagus di kandang Dan tolong belikan bahan pokok kehidupan sehari-hari yang paling terbaik Dan berikan kepada orang yang tadi menghina kita Dan sampaikan kepada orang tersebut Terima kasih dari Abah Dihina Dia bilang terima kasih Kenapa? Karena Abah tahu Yang paling terbaik itu Ketika balasan dari Allah Brother Dia capek Nyari kekurangan diri kita Dihina luar biasa Yang dia lakukan Satu Bertambah dosa buat dirinya Dan berkurangnya pahala bagi dirinya Berkurangnya pahala itu Ditransfernya ke kita Maka kita bilang Ambil domba yang paling bagus Kasih aja ke dia Coba Seneng gak kalau digituin? Gituhin aja berada Gak susah kok Ada yang ngehina kita Ngedengar kang bone Oh Siapa yang ngehina ma? Ini tetangga kita Ini Ini Ayo-ayyo ma Kita silaturahmi Kita beli brownies yang paling enak Kasih ke rumahnya Kasih racun dikit Kadang berat ya Melakukan kebaikan itu Bismillah Ih masya Allah Coklat So sweet ya Allah Jadi Memberikan kebaikan kepada orang lain Yang mencaci maki kita itu memang sulit Tapi balesannya luar biasa itu Dan Ithar itu mampu Melakukan sesuatu yang lebih lagi Kayak Salman Al-Farisi Ada yang pernah dengar mungkin Salman Al-Farisi mencintai seorang wanita Dikece sama-sama Al-Farisi Dari jauh itu Oh iya iya Gitu ngegemesin Akhirnya dilamar sama Salman Al-Farisi Ketika mau dilamar ngajak temannya Sahabatnya juga diajaklah temannya Untuk nemenin dia kebenaran temannya Belum nikah ketika diajak Kemudian ketika bertemu dengan wanita itu Ta'ruf kemudian Ketika da'ruf ketemu sama orang tuanya Dikatakan oleh wanita itu Sesungguhnya ayah yang aku cintai adalah Sahabatnya Kemudian dikatakan sama Al-Farisi Coba kebayang nyesek gak Kita datang sama teman kita Ternyata yang kita lamar sukanya sama teman kita Coba mun ente pasti langsung Cek air ngetongi lu Kan gitu pasti Jangan Cek orangnya ulangi lu Kan gitu ya Enggak Tapi lihat Salman Al-Farisi Begitu dikatakan seperti itu Remuk redam hatinya Bimbang dirinya Berkecamuk pikirannya Bahkan kemudian Ia masih sanggup Mengatakan kepada sahabatnya Bro Bahasa kita ya Bro Silahkan Engkau saja yang menikah dengan dirinya Dia Cinta Ragaku Tapi hatinya tidak ada untukku Wah misalkan gitu ya Tapi kata Salman Al-Farisi Bro Sudah Ternyata dia lebih mencintaimu daripada aku Maka Silahkan engkau menikah dengan dia Ini Mahar yang tadinya untuk dirinya Aku berikan kepadamu Silahkan Coba Sama mahar-maharnya dikasih Nah ini yang namanya It Sar Dan tidak merasa sakit hati Biasa saja Itu yang namanya Sakit Yang tidak berdarah itu Tapi berusaha ridho Ngerimanya Ikhlas Alhamdulillah Insyaallah Brother Saya bahagia melihat engkau bahagia Gitu yang Kata-kata yang pas Dan ingat Kesejatian ini Hanya ada di dalam Islam Ukwah Islamnya Hanya ada Ketika kita mampu memberikan pengorbanan yang terbaik kepada saudara kita Masyaallah Kita tidak akan pernah merasa rugi Antum merasa rugi enggak Ketika mengeluarkan uang Buat saudara kita di Palestina Antum merasa rugi enggak Ketika mengeluarkan harta Untuk saudara kita di Palestina Antum merasa rugi enggak Ketika ditawarkan nyawa Untuk kemudian ikut berperang Misalkan Apakah kita merasa rugi Ketika kita membela agama kita Apakah kita merasa kekurangan Ketika kita membela agama kita Apakah kita merasa berkeluh kesah Dengan ketika kita membela agama kita Seandainya tertanam iman dan Islam Dalam diri kita Wallahi Samikna wa'atana Mangga ya Allah Apapun bagaimanapun kami menerima ya Allah Mau ngapain lagi kita kan Maka Kunci dalam menjaga ukhwah Islamia Salah satunya Ada kunci dalam suksesnya hidup Satu Manjada wa jada Bersungguh-sungguh Siapa saja yang bersungguh-sungguh Pasti dia akan sukses Atau berhasil Manjada wa jada Barang siapa yang bersungguh-sungguh Pasti dia akan berhasil Bersungguh-sungguh dalam mengikat persaudaraannya Bersungguh-sungguh dalam taubatnya Bersungguh-sungguh dalam menjaga ukhwah Islamia ini Bersungguh-sungguh dalam ketahatannya Bersungguh-sungguh dalam persahabatan Sesama kita ini semua berada In sister villa Semua manjada wa jada Yang kedua Mansobaro zafir Barang siapa yang bersabar Dia akan beruntung Sabar Mendapatkan kekurangan dari sahabat kita Sabar Menerima kekhinaan dari sahabat kita Dari saudara kita Sabar Dalam meniti jalan taqwa Sabar Dalam meniti jalan taubat Sabar Orang yang sabar Pasti beruntung Enggak brother Enggak pernah merasa rugi orang yang sabar itu Enggak Kalau ada yang mengambil banyak dari diri kita Dan kita merasa rugi Mungkin kita belum ikhlas brother dan sister villa Bukan masalah kerja 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 Bukan Kerja ikhlas Kerja cerdas Kerja keras Itu yang dibutuhkan Kalau cuma kerja 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 Itu semua juga bisa Tapi kalau memakai kerja ikhlas Kerja cerdas Kerja Keras Ini baru terbaik Mu'min Sejati Begitu Dia bekerja keras Dia kerja dengan cerdas Dia kerja dengan ikhlas Hanya mengharapkan Yang diharapkan hanya ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukan pencitraan media Yang bangun siapa Yang ngakuin siapa Eh kok kesana lagi Maafkan Jadi Kerja keras Diiringi dengan kerja cerdas Dan diiringi juga dengan kerja ikhlas Allah Lillahi ta'ala Semuanya karena Allah Biarkan orang mendapatkan pencitraannya Yang jelas Pahalasanya sudah dihitung sama Allah subhanahu wa ta'ala Gitu Gak butuh untuk pencitraan media Enggak Kalau memang dia ditakdirkan Untuk menjadi Mendapatkan puja dan pujikan hasil kerja kerasnya Biarkan saja orang berkata Karena dia senantiasa mawas diri Ah saya bisa begini Saya bisa begini juga karena Allah Saya punya kekuatan karena Allah Saya punya rezeki karena Allah Saya punya kecerdasan karena Allah Kenapa saya harus ngerasa puja dan puji Buat diri saya Sampai akhirnya saya merasa sombuk Gak boleh Maka Mensobaro Zafiro Sabar Dalam meniti jalan taqwa Dalam membangun uhwah diantara kita Kadang kita pengennya bersatu antara umat Islam ini Di Indonesia Tapi ada aja yang memecah belanya Udah Gak usah diladenin di media itu Gak usah diladenin Sampai kemudian kita mencaci maki lagi Gak jangan Itu saudara kita juga Kalau ada orang yang tidak sepakat Dengan apa yang kita lakukan Misalkan Dih, sabar aja Ada guru-guru kita Misalkan dihina oleh sesama muslim Udah-udah Jangan ikut komentar Umat Indonesia ini Salah satunya adalah Cirinya adalah Luar biasa Budaya komentarnya tinggi Dan menurut salah satu ahli Pejuang literasi Meningkatnya minat berkomentar Itu karena menurunnya tingkat bacanya Menurunnya minat baca Akhirnya menaikkan minat berkomentar Kita sering baca Eh kita males baca Sehingga akhirnya senangnya berkomentar Karena sering megang gadget Ngeliat ini komen Komen, 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 komen Luar biasa Komennya kita tuh Cadas semuanya Semua pengen di komen Jangankan di sosial media Di dunia nyata aja Ngeliat seseorang di komen Bahkan Kang Boni disini Dikomen sama teman-teman Nah atau pake kubruk dayunya He-e-nya Geningan tarang natnya lega He-e Salah kan Atau ada akhwat saling berbisik Hari Kang Boni tuh udah nikah belum sih Eh Tuh Gemes ya Ya mending jujur aja sih ngomongnya Ke Boni langsung gitu Nah berada yang si servil Oh capek Kalau hijrah ngarepin wanita juga capek Kita soleh ngarepin Dapetin wanita yang soleh Udah kata Rasul sih Itu mah dijamin Kata Rasulullah SAW kan Kalau hijrahnya Berubahnya Lebih baik kitanya Karena mengharapkan wanita yang ingin nikahi Dia bakal dapet wanita itu Tapi dia tidak akan mendapatkan Allah dan Rasulnya Jadi mending mendapatkan Allah dan Rasulnya dulu Nanti biar Allah yang akan setting Siapa yang akan mendampingi hidup kita Gampang Asal kita mau diatur Gitu kan tadi Kuncinya Ah gimana Allah aja lah Kadang kita milihnya fisikan gitu Ketemen juga Kadang kita ada maunya Temenan sama temen kita itu Pilih temen Kalau kaya Dipilih jadi temen Oh ini sering neraktir nih Breng ditemenin Ketika dia udah gak neraktir Ditinggalin Ketika dia sering bagi-bagi Tethering kuota Kita temenin Begitu kuotanya habis Pindah Fakir kuota memang Jadi enggak Dengan segala apapun Yang ada dalam diri Sahabat kita Ingat Tingkatan ukwah itu Kalau dibahasakan umum Ada kawan Ada teman Ada kawan Ada sahabat Ada saudara Maka ada salah satu tagline Dari salah satu klub motor itu Brotherhood forever Forever brotherhood Persaudaraan itu Lebih utama dari segalanya Ketika ada ikatan persaudaraan Apalagi sih NTT dulur orang Sok atuh ngomong Sedih Bahagia Dibagi bersama Tawa Canda Air mata Ditampung bersama Yang bernama saudara Akan senantiasa Menyertai Kita Baik dalam keadaan Senang maupun susah Sedih maupun bahagia Saudara tidak akan pernah Meninggalkan kita sendirian Meniti jalan takwa Dia akan terus Membersamai kita Brother and sister Villa Mohon maaf Berbeda Intan berlian permata Dengan misalkan Kotoran Beda Kotoran Mau antum Taruh di kulkas Atau dikasih piring Sekalipun Tetap kotoran Mau dikasih Mayonis Dikasih Seledri Tetap aja Kotoran Tapi intan berlian Permata Meskipun berada Ditumpukan kotoran Tetaplah intan berlian Permata Maka jadilah Intan berlian Permata Dimanapun Engkau berada Engkau tetap Berharga Bukan karena Engkau Banyak harta Atau karena Tinggi jabatanmu Tapi kedudukanmu Yang mulia dihadapan Allah SWT Maka berbahagialah Dalam Mengenggam Iman Sekuat tenaga Jadi jomblo itu Tidak pernah masalah Sendiri itu Tidak pernah masalah Yang jadi masalah Itu adalah Ketika Kesendirian kita Kita tidak sadar Kita sedang bersama Allah Itu yang jadi masalah Tapi ketika Kesendirian kita Kita sadari Bersama Allah Dan karena Allah Buah cinta Karena Allah Kita akan bersabar Dengan kesendirianin Dan tahu Suatu saat kita akan Menemukan gerbang yang Paling indah Maka Apapun pilihannya Engkau sendirian Engkau sudah menikah Engkau memiliki anak Engkau anak muda Engkau remaja Engkau orang tua Jika engkau tidak bersama Dengan Allah SWT Sulit yang akan datang Kepada kita Tapi ketika kita bersama Dengan Allah SWT Tenang Nyaman Bahagia Ketika kita terus bersama Dengan Allah SWT Antum Sholat Saya Sholat Sama-sama sholat Antum Jakarta Saya Bandung Antum Persija Saya Persib Tapi antum sholat Saya sholat Oh Antum saudara saya Meskipun antum Persija Meskipun antum Arema Malang Tapi antum saudara saya Tapi ngomong-ngomong Kenapa bisa ke stadion Itu turun semua Misalnya Tapi kita gak cari masalah Gitu Kakak saya kan dari Malang ya Nah langsung whatsapp ke kakak kan Kak Nonton TV Iya nonton Antum mau komen Enggak Cuma nanya aja Biasa Rame ya stadion gitu Iya kenapa Ada masalah Oh enggak Gitu Tapi kalau cari bedanya Repot berada Makanya Saya pernah mengatakan Persatuan Indonesia Tidak akan pernah bisa tercapai Persatuan Indonesia Tidak akan pernah bisa tercapai Tanpa kemanusiaan Yang adil dan beradab Adil dan beradab Adil ketika kita Sama-sama mengakui Kami satu bahasa Satu bangsa Satu Indonesia Apapun kemudian bahasa Jowo Makassar Medan Bandung Sunda Eh Sunda kan Bandung Apapun Engkau sadaraku Apapun sukumu Engkau Indonesia Engkau saudaraku Alhamdulillah Ya gimana Oh gitu Kenapa Oh lima menit Sabar Sabar dikira gitu katanya Apa Lima menit lagi ya Lima menit Persatuan Indonesia Tidak akan pernah bisa tercapai Tanpa kemanusiaan yang adil Dan beradab Dan kemanusiaan yang adil Dan beradab Tidak akan pernah bisa tercapai Tanpa ketuhanan yang Maha Esa Maha Uhwa Islamiyah yang menyelamatkan negeri ini Kemudian menghadirkan kemerdekaan Belajar dari tokoh-tokoh yang kemudian memerdekakan negeri ini Belajar dari tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan di negeri ini Bagaimana mereka kuat ibadahnya Bagaimana mereka kuat akidahnya Sehingga akhirnya mereka bisa mengusir Belanda dari negeri ini Tidak 300 tahun Menurut Profesor Nina Guru besar di UNPAD Bukan 300 tahun Belanda menjajah negara kita Tidak Tidak 300 tahun Lama banget kayaknya Justru di tahun-tahun itu Umat Indonesia dibangun oleh umat Islam yang senantiasa memperkuat akidahnya Tertanam nilai-nilai tawhid ke dalam dirinya Sehingga ketika mereka melawan penjajah Mereka mengatakan Allahu Akbar Mereka bergegas menghadapi musuh Untuk kemudian membebaskan negeri ini dari penindasan sesama manusia Maka kemerdekaan ini dicapai dengan atas berkat rahmat Allah Atas berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Maka luar biasanya kita Seandainya ingin mempersatukannya Kembalikan akidahnya Antum Arema Antum Persija Saya Persib Kau saudaraku sesama muslim Dan engkau Kalaupun kita berbeda agama Engkau satu nusa Satu bangsa Satu bahasa Bahasa Indonesia Engkau saudaraku juga Jangan saling membunuh Jangan saling memaki Mengapa kita mau persaudaraan persatuan ini dipecah belah dengan sepak bola Dengan loyalitas kepada klub saja Ayo loyalitas kita kepada bangsa Ayo loyalitas kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa akan tercipta seperti 212 di Jakarta Tujuh juta manusia berkumpul Tidak membedakan satu dengan yang lainnya Tidak ada di 212 Kemudian kita berkata Oh Persib sebelah sana Arema sebelah sana Persebaya sebelah sana Enggak Semua larut bahagia Dari seluruh penjuru Indonesia datang Dari Surabaya Dari Malang Dari Jogja Dari Bandung Dari Jakarta Dari Makassar Dari Meda Dari Kalimantan Dari Bali Dari Madura Semuanya kumpul di satu Indonesia Tujuh juta manusia yang membuat gempar seluruh dunia Manusia berkumpul di satu wilayah Tujuh juta Tanpa ada kerusakan Tanpa ada kerusuhan Masya Allah Sedunia hanya gerakan itu yang paling terbaik Cirinya adalah Ketika ukhwah Islamia sudah terwujud Jangankan manusia Alam saja dijaga Jangankan manusia Alam saja dijaga Maka jauh Kalau dibandingkan dengan Umar bin Khotab Umar bin Khotab berusaha untuk menyatukan umat Berusaha untuk senantiasa menjaga manusianya Jangankan manusia Sampai dikatakan oleh Umar bin Khotab Seandainya ada keledai yang terjatuh sekalipun Itu urusanku Keledai jatuh urusanku Kata Umar Masya Allah Ketika pemimpin ini amanah Ketika pemimpin ini berakidah yang luar biasa Punya akidah yang luar biasa Maka Masya Allah Umar bin Abdul Aziz Suatu waktu ia tertidur Ia memiliki anak namanya Abdul Malik Ketika ia baru diangkat Sebagai khalifah Umar bin Abdul Aziz memakamkan pamannya Sulaiman Ketika dimakamkan Sulaiman Kemudian istirahat sebelum zuhur Ketika sedang tertidur Abdul Malik berkata kepada ayahnya Tapi tidak digatakan Wahai ayahku tidak Tapi yang dikatakan oleh anaknya Wahai amirul mu'minin Kaget Umar bin Abdul Aziz Ketika terbangun Dalam hatinya Mengapa ia mengatakan kepadaku Wahai amirul mu'minin Kenapa dia tidak mengatakan Wahai ayahku Maka pada saat itu dia sadar Dia Anak dia Sedang berkata kepada dia Bukan sebagai anak kepada ayah Tapi sebagai rakyat kepada Pimpinan Wahai amirul mu'minin Apa yang menjadikanmu bisa tertidur Di tengah hari seperti ini Sedangkan banyak rakyat yang membutuhkanmu Kemudian dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz Aku hanya istirahat sebentar Semalam aku menjaga pamanmu Sampai iya Kemudian aku makamkan Aku ingin istirahat sebentar Nanti setelah zuhur Aku akan mengurusi rakyat-rakyatku kembali Kemudian Abdul Malik mengatakan kepada dirinya Wahai amirul mu'minin Apa yang bisa menjaminmu Setelah zuhur engkau masih hidup Tertegun hatinya Menangis air matanya Lalu kemudian Umar bin Abdul Aziz Memuluk anaknya Dan dia katakan kepadanya Allahi Aku bersyukur kepada Allah Yang telah menjadikan anakku Memiliki akidah yang luar biasa Sehingga mampu mengingatkan Seorang pemimpin bagi warganya Untuk kemudian mendekat kepada Allah SWT Dan senantiasa mengurusi Apa yang diamanahkan oleh Allah kepadanya Lalu kemudian amirul mu'minin ini keluar Dan dikatakan kepada rakyatnya Siapa saja ada rakyat yang tertindas Siapa saja ada yang merasa butuhan dari khalifah Silahkan mengatakan kepada aku sekarang juga Akan aku selesaikan urusannya Maka Umar bin Abdul Aziz Merupakan salah seorang pemimpin Yang masa jabatannya Tidak terlalu lama Sibuk bekerja Untuk memakmurkan Negara Satu kunci sukses Menjada wa jada Mensobaro zafiro Mensoro Ala darbi Wassalah Siapa saja Yang stay on the track Siapa saja yang stay on the track Maka ia akan sampai Stay on the track Untuk sampai kepada ridu Allah Insya Allah Kita akan sampai kepada tempat yang kita tuju Insya Allah Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini Waktu sudah menunjukkan 20-30 Lebih 39 detik Insya Allah Kalau ada yang mau disampaikan dari teman-teman Dipersilakan Terima kasih Kalau tidak ada Alhamdulillah Ada yang mau ditanyakan Tidak ada Insya Allah Kalaupun tidak ada Seperti biasa Kajian Kang Boni Insya Allah Kalau akhwat ada yang rumahnya kejauhan Kalau Tete Sama suami-suami ya Alhamdulillah Dari Tanjung Sari Ini saudara Apa Jamaah juga yang luar biasa Dari Tanjung Sari Insya Allah Sama anaknya Alhamdulillah Ada suami disini Tete Ada Ada abah disini berarti ya Ada dari Tanjung Sari Ada yang Akhwat dari mana lagi Yang paling jauh Mohon maaf Padalarang ada Padalarang Masya Allah Dari Garut ada ya Masya Allah Oh dari Padang Wah biasa Ngekos di Gatsu Iya Akhwat Kalau ada yang butuh Antar jemput Silakan kontak kepada panitia Insya Allah akan dipersiapkan Kalau ada yang satu wilayah Gak pakai angkot Apa Pakai angkot kesininya Insya Allah kita akan sewakan Grabkar Untuk sampai Grabkar Atau Gokkar Untuk bisa sampai ke rumahnya Insya Allah Siapapun dari Akhwat yang merasa Perlu bantuan dari panitia Apapun itu Bentuknya Ongkos Apapun Insya Allah akan kita Fasilitasi Akhwat Ikhwan yang rumahnya jauh Nyepek Sing mandiri Balik-balik Sorangan Lumpang-lumpang Latihan mental Salah Si manat Si manat Kalau ikhwan Ada yang keluar Bareng dengan akhwat Tolong ikuti Ikuti akhwat Untuk sampai Sampai dengan rumah Dengan selamat Tapi bukan untuk modus Tapi untuk saling menjaga Antar sesama Muslimin dan muslimah Insya Allah Kita sama-sama bersamai Kalau akhwat ada yang sampai ke kopo Ya insya Allah Bareng sama kang boni Insya Allah Kalau ada yang pulang Teman-teman ke banjaran Silakan temenin akhwat Yang untuk sampai ke rumah Dengan selamat Insya Allah Siapa tau bocor di jalan Perlu bantuan kita Ya kita dengan gercep Bantu mereka Sampai dibantu Kemudian tanya Udah nikah atau belum Itu bonus itu Tapi jangan diharap Nanti kita ngarep-ngarepkan Repot Insya Allah mungkin Itu yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan malam hari ini Ikhwan dan akhwat Yang senantiasa dimuliakan Semoga Teman-teman Yang sehari ini Malam hari ini Mengorbankan dirinya Untuk sampai ke masjid ini Yang diringankan Langkahnya Untuk sampai ke masjid ini Allah senantiasa Berikan keberkahan Kepada teman-teman semuanya Dan mudah-mudahan Setiap langkah kaki teman-teman Senantiasa dijadikan Penggugur dosanya Insya Allah Dan meningkatkan pahala Dan juga derajat Di hadapan Allah Seandainya ada Di antara kita Yang baru ujian Yang beres ujian Kemarin Apa namanya UNBK Kalau ujian kampus Udah belum sih SNM Berta PTN itu Oh sih Belum Ya mudah-mudahan Masuk Kampus favorit negeri Insya Allah Unpad University Misalkan Atau ITB Apapun kampus Yang jadi idaman Teman-teman Semoga Allah Mudahkan Untuk bisa sampai ke sana Dan lahir menjadi Akademisi yang Senantiasa tunduk patuh Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat IPK itu Indeks prestasi ketak Bukan indeks prestasi Kumulatif Bukan ya Tapi indeks prestasi Ketakuan Percuma Cumlaude Tapi tidak pernah Sholat Yang paling bagus itu IPK 4,00 Tapi rajin sholat Insya Allah Itu terbaik ya Di antara kita Ada yang misalkan Sedang kerja Mudah-mudahan Allah berikan Kelancaran dalam Pekerjaannya Dan semoga Allah promosikan Dan diberikan Kenaikan gaji Yang luar biasa Yang gajinya itu Nanti bisa menjadi Sarana untuk Bisa nikah cepat Bisa bahagiain Orang tua Atau umroh Kalau ada di antara kita Yang sedang usaha Merintis utaha Misalkan hijab Kaos kaki Atau apapun Usahanya Semoga Allah Lancarkan usahanya Dan kemudian Dijadikan seperti Khadijah Binti Qwailid Misalkan Pengusaha wanita Yang begitu sukses Atau menjadi Abdurrahman bin Auf Ataupun Usman bin Afan Insya Allah Kalau orang yang udah Kayak dari dulu Usaha itu berarti Contohnya kayak Usman bin Afan Tapi kalau ngerintis Usaha dari nol Maka lihat bagaimana Kisah Abdurrahman bin Auf Kemudian di antara kita Mudah-mudahan Ada yang misalkan dari santren Atau kemudian Ada yang sedang besantren Di luar kota Atau disini Mudah-mudahan Allah jadikan kemudian Gerbang ilmu Dari teman-teman kita ini Sehingga akhirnya Mereka bisa menjadi Ahli ilmu di kemudian hari Dan mudah-mudahan Kalau ada di antara kita Yang belum mendapatkan kerja Mudah-mudahan Allah mudahkan Untuk dia mendapatkan kerja Atau diberikan ide Dan kreativitas Bahkan ada orang Yang berikan modal Untuk dia bisa berusaha Insya Allah Dan kalau ada di antara kita Yang masih sekolah Semoga Allah berikan Kelancaran sekolahnya Dan Allah berikan Kecerdasan kepada dirinya Dan Allah berikan Amanah yang luar biasa Kepada dirinya Berupa kemudahan Dia menyerap ilmu Yang bermanfaat Insya Allah Dan seandainya Ada di antara kita Ada yang belum menikah Semoga Allah berikan Jodoh yang terbaik Insya Allah Itu yang paling kenceng Dari sekian doa Kayaknya cuma itu Satu-satunya kebahagiaan Itu ya Insya Allah Mudah-mudahan Dimudahkan segala urusannya Insya Allah ya Kalau ada yang sakit Dari antara teman-teman Semoga Allah gugurkan penyakitnya Dan Allah berikan Kemudian Kesehatan kembali Kepada teman-teman Sehingga teman-teman Bisa beramal soleh Dengan cara yang luar biasa Insya Allah Ayo teman-teman Kita tingkatkan Kualitas ibadah kita Sama-sama Yuk Sa'ban Bentar lagi nih Rojab Sa'ban Belum Sa'ban Sa'ban belum ya Ya silahkan Allahumma bariklana Fi rojaba Wa syaban Wa balikna Ramadan Maka pergunakan Sa'ban Rajab dengan Sa'ban ini Untuk latihan Latihan kita solatnya Latihan kita zikirnya Latihan kita saumnya Ayo Senin kamisnya kita mulai Kemudian latihan Kemudian solat malamnya Latihan juga infaknya Bahkan kemudian Tingkatkan Pekerjaan kita Supaya kita bisa kerja Pol-polan Di Rajab dan Sa'ban Nanti Ramadan Kita bisa total Dalam ribadah Ya Kemudian Ya itulah Banyak pesan Insya Allah Salam buat mamah Dan papah ya Di rumah Salam buat mamah Mohon maaf Udah lama gak Ke rumah Insya Allah ya Mudah-mudahan Bunda sehat Sok coba Beda Nanti seteteh pulang Ke rumah Peluk mamah Sun tangannya Sun keningnya Kemudian bilang Ma Tadi salam dari Kang Boni Kata Kang Boni Mama sehat ya Dan sabar Ngadepin aku Katanya Gitu Coba bilangin ke mamah Pasti aja Mamah langsung Iya ampun Ngeskawinta acan Antum juga ya Silahkan Antum juga Sampaikan salam saya Kepada saudara Kepada orang tua Sampaikan salam saya ya Meskipun kita Baru pertama mungkin Ada yang ketemu Tapi sampaikan kepada Orang tua kita Mamah kita Sampaikan salam dari Kang Boni Semoga Orang tua Diberikan kesehatan Oleh Allah Dan katakan kepadanya Katakan kepadanya Bahwa Adinda Ingin memberangkatkan Iya umroh Itu insya Allah Tercapai insya Allah Doanya ya Buktikan perubahan diri kita Dalam kajian Salah satunya Dengan kelembutan Dan kesantunan kita Kepada orang tua Insya Allah Ridho ibu Ridho juga Allah Yuk berikan kelembutan Kepada orang tua kita ya Salam insya Allah Sehat semuanya insya Allah Ya mohon maaf Sekali lagi untuk ketidaknyamanannya Misalkan ada satu kata Yang kurang berkenan Buat teman-teman Saya mohon dimaafkan Dan sekali lagi Terima kasih atas kehadirannya Bilahi taufiq walidayah Subhanallah Bi hamdika Shadu ilai lanta Astagfiruka Wa atubilahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih